Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi wa salli wa salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi sholatan da'i matam bidawami mulkillahi tombo ati ikuli mo sa'warnane moco Qur'an angan-angan sa'manane kapeng pindu wongkang soleh kumpulono kapeng telu sholat wangila konono Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi sholatan da'i matam bidawami mulkilahi kapeng papat kutuateng engkang luwe kapeng lima dikirwangi engkang suwe salah sui jine lamon pisau ngelakoni insya Allahumma salli wa salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi sholatan da'i matam bidawati Allahumma salli wa salli wa sallim alaikum warahmatullah wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah Al malikul haqqul mubin Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'duh Mitra tercinta suara giri yang berbahagia Alhamdulillah wa syukrulillah Kembali pagi hari ini kita Di udara suara giri Kita ngaji bareng Kita tolabul ilmi Kita tadarus alias mojokur'an Angen-angan maknani Kita berdikir, kita bersolawat Juga kita bersilaturahim Lewat udara Moga-moga Ini semuanya Kita bisa laksanakan Dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semuanya Berkah bagi kehidupan kita Salawat salam tetap Terlimpahkan kepada junjungan kita Ganjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa sahbihi ajma'in Adapun yang Firman Allah Ayat-ayat yang akan Kami sampaikan adalah Pertama Surat al-Baqarah Ayat 160 Berapa itu? 183 183 Iya Dan nanti Diteruskan dengan Wahillanakum Jadi itu ayat Berapa itu? 183 184 185 187 Silahkan Iya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim A'udzubillahiminasyaitonirrohmanirrohim Artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa 187 Al-Baqarah Jus 1 Ayat 187 Ohillalakum Ohillalakum Laylatassiya Anamirrofathu ilanisa Ikum Hunna Libasul Lakum wa antum ribasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afaankum fal-anabashiruhun wabtahu maa kataballahu lakum wa kulun wa ashrabu hatta yatabayyan lakumul khayyutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajari thumma'atim musyam thumma'atim musyam ilal lail wala tubashiruhun wa antum akifuna filmasajid tilkah hududun muahi falan takorbuha kathalika yubayyinu muahu ayatihi linnasi la'an lahum yattakun dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercambur dengan istrimu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa bismillahirrahmanirrahim sekarang bulan ramalton tahun 1444 hijriah sekarang bulan mart 2023 jadi nanti puasanya ini dari bulan Maret sampai awal-awal April ya Maret April juga nanti puasa khususnya puasa Ramadan itu ada syarat wajibnya syarat wajibnya yang pertama adalah orang Islam jadi orang Islam ya jadi orang-orang lain yang non-muslim apakah itu Kristen apakah itu Yahudi apakah itu Hindu apakah itu Buddha termasuk juga Konghucu atau orang kafir lain misalnya komunis atau ateis nah ini tidak terkena wajib berpuasa tidak terkena syarat wajib berpuasa nampaknya enak ya tapi seandainya mereka ada yang berpuasa apa ada ganjarannya ada tapi hanya dunia jadi misalnya yang tadinya badannya kurang sehat terus puasa itu seperti dalam hadis disebutkan sumu tasihuh berpuasalah kamu akan sehat kan banyak itu ya orang sakit dikarenakan kebanyakan makan orang sakit karena terlalu banyak makan enak itu ganjaran juga itu ganjaran dunia berpuasa walaupun dia orang non-Islam seperti yang saya sebutkan tadi dia juga dapat kenikmatan hatinya akan lebih bersih hatinya akan lebih bagus itu dunia tapi untuk akhirat orang muslim orang islam itu sudah dapat itu dunianya dapat akhiratnya sorga akhiratnya dapat pahala sorga sementara kalau yang muslim atau kafir mereka ini karena kalau sudah kafir itu walaupun tidak berpuasa walaupun puasa ya nanti nanti akan masuk neraka jahat 6 jadi ada orang kafir baik ya dapat pahala dunia baik terhadap orang nanti orang lain juga akan baik tapi di akhirat karena ke kafirannya matinya mati kafir dan neraka makanya tidak terkena wajib syarat wajib puasa kan ada itu di dalam surat apa itu bayinat al-bayinat yang innal ladhina kafaru min ahlil kita biwal musyriqina finari jahannam coba saya membaca dengan artinya innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina finari jahannam akhalidina fiha ula'ikahum syarul bariyah coba dia sungguh orang-orang yang kafir dari kolongan ahli kitab dan orang musyriq akan masuk ke neraka jahannam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya mereka itu adalah sejahat jahat mahluk iya innal ladhina kafaru wa matu wahum kuffarun ula'ikah ushabun nar sungguh orang-orang kafir dan matinya mati kafir itu pasti akan masuk neraka dan neraka jahannam itu makanya tidak masuk syarat wajib puasa puasa armadun terutama kemudian syarat wajib lagi adalah akil baling akil itu punya akal ya punya akal bisa berpikir karena memang agama itu adalah ad-din wad'iun ilahiun jadi ad-din wad'iun ilahiun sa'ikun lidhawil aklis salimati lina'in lisa'adatid dunyawiati wal-ukhrawiyyah agama agama islam ini agama agama dari Allah ya adalah ajaran aturan yang bangsa ketuhanan yang dari Allah yang mengendalikan orang-orang yang mempunyai akal sehat jadi al-akil dari itu yang mengendalikan orang-orang yang mempunyai akal sehat agar bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat jadi orang gila tidak terkena wajib syarat wajib puasa orang-orang yang gila itu dianggap tidak punya akal padahal ya punya tapi ya nyisip itu sudah termasuk tidak tidak mukalaf istilahnya mukalaf balik balik itu dewasa jadi menurut agama dewasanya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sebenarnya sama ya apalagi yang perempuan itu kalau sudah berusia berusia 15 tahun berusia 15 tahun jadi tidak menunggu 18 tahun ya itu kan ini aturan tidak tahu itu undang-undang apa aturan apa itu ya tapi yang jelas kalau agama laki 15 tahun 15 tahun perempuan 15 tahun itu dianggap balik asal si laki-laki si pemuda atau si anak-anak laki-laki ini masih belum pernah mimpi indah katakanlah tidak pernah keluar mani nah dibeda kalau laki-laki keluar mani jadi walaupun seorang laki-laki seorang anak katakanlah umur 10 tahun tahu-tahu mimpi apalagi sekarang kan tayangan-tayangan itu macam-macam sehingga anak-anak kita banyak yang dewasa sebelum waktunya kan begitu ya nah kalau anak perempuan head head itu menstruasi jadi seorang perempuan yang dewasa itu ya menstruasi sekitar 28 hari kalau menstruasinya sudah umur 9 tahun itu sudah balik balik kalau perempuan tapi kalau ternaca ada anak yang sebelum 29 tahun sudah keluar darah itu bukan darah head itu istihadah penyakit lah itu belum jadi kalau anak perempuan 9 tahun ternyata ada yang apa menstruasi itu sudah balik masih kecil sudah balik jadi kalau sama-sama kalau laki-laki belum belum keluar money sampai umur 15 tahun nah 15 tahun itulah dewasanya kalau anak perempuan belum head ya sampai 15 tahun itu 15 tahun itu sudah balik atau balik sudah dewasa ya tentu saja asal sudah 9 tahun ini terkena juga syarat wajib berarti dia sudah mukalaf untuk syarat wajib khusus bulan ramadhan yaitu ketika masuk tanggal satu bulan ramadhan ya makanya kan alhamdulillah pemerintah kita katakanlah negara kita ini walaupun tidak berbunyi sebagai negara islam tapi sebenarnya itu sangat sangat islami kita itu melihat bulan saja sudah ada dimana mana itu sudah diatur sedemikian rupa bahkan diumumkan yaitu kemarin tanggal berapa itu hari malam kemis itu 22 22 ya malam 23 berarti iya maghrib sudah itu masuk bulan Ramadan sekarang jika lebih bagus lagi kan ada hisap ada rukyat jadi sama-sama ini saling saling berkolaborasi lah itu waktu sholat kapan waktu puasa kapan hari raya kapan itu dihisap itu kan kalau tidak hisap tidak ada tanggalan itu tidak ada tanggalan dan kenapa masih rukyat itu kan ada hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam beliau bersabda sumu liruk yati waktiru liruk yati perpuasalah kalian semuanya karena melihat bulan demikian juga berfutur lah atau berhari raya lah gitu ya gampangnya begitu ketika sudah melihat bulan itu kalau ternyata ketika malam tanggal berapa itu malam tanggal 30 malam tanggal 30 misalnya Syakban atau kalau hari raya malam tanggal apa itu apa malam tanggal 29 malam tanggal 30 tidak tidak melihat bulan itu ya dilanjutkan jadi jadi 30 hari tapi kalau melihat tetap 29 hari karena bulan apa namanya ini syahriyah nya bulan di dalam agama kita itu menggunakan komariyah itu ya itu hanya 29 dan 30 tapi kalau apa kalau syamsiyah seperti januari februari itu itu 30 dan 31 khusus untuk bulan februari itu 28 tapi ada yang 29 ketika tahunnya tahun kabisat jadi itu syarat wajibnya kemudian fardunya rukunnya adalah ini rukun rukun puasa itu ya rukun puasa itu ya tentu saja niat yang pertama karena memang ada hadis jelas innamal akmalu bin niat harus sahnya amal dalam arti kata amal ibadah seperti puasa sholat haji itu harus dengan niat itu pakai niat dan niat untuk bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan itu harus menginap itu harus malam tidak boleh misalnya sudah subuh baru niat jadi malam malam tanggal satu malam tanggal dua dan seterusnya itu jumhur ulama ya madhab syafi'i seperti itu tapi ada madhab lain yaitu madhab Hanafi itu boleh dan itu harus setiap malam ya kalau madhab Hanafi cukup di awal itu saja niat engsun poso Ramadan sebulan penuh ini nanti lillahi ta'ala mungkin begitu ini tapi kalau kita malam hari tiap malam ya apa boleh puasa terus niatnya itu pagi sesudah subuh boleh kalau puasanya puasa sunat ya puasa sunat puasa senen gemis ya al-ayam al-bayt hari putih 13 14 15 ya yang sunat-sunat itu boleh karena apa dulu kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam suatu ketika pagi-pagi tanya kepada Siti Aisyah apakah ada makanan apakah ada sarapan begitu orang-orang kali ya tidak ada ya Rasulullah kalau begitu aku puasa jadi boleh begitu ya tentu saja asal sebelumnya belum minum apa-apa kemudian ketika facar itu kalau kita disebut sebagai imsak itu kita imsak artinya kita menahan hal-hal yang membatalkan puasa apa hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan minum dan cimak ya makan minum dan cimak itu ya jadi kalau sudah imsak itu kan ada itu ya ditahan tidak mulai itu ketika facar itu ya tapi kenapa kok orang ketika imsak misalnya makan masih kurang satu sendok cepat saja cepat saja terus minum ya sudah setelah itu imsak betul karena karena memang ada waktu toleransi ya antara facar yang sebenar-benarnya menurut hisap ini juga menurut hisap itu karena tidak ada diantara kita itu pagi-pagi wah puasa kita melihat ke timur fajar menyengsi apa belum itu pekerjaan ini itu pekerjaan apa ya mencocokkan tapi untuk ini ya hisap jadi hisapnya misalnya pas fajarnya itu jam 4 yang mestinya sudah pas itu tidak boleh makan minum nah ini dimajukan jam 4 kurang 5 menit misalnya jadi ketika jam 4 kurang 5 menit disebut sebagai masa imsak maka orang harus berhenti makan tapi kalau masih ada sisa belum selesai ya silahkan 1 menit gitu aja paling banyak 2 menit nah begitu menurut jimak jimak juga tidak boleh padahal itu padahal itu kalau jimak terhadap istri itu dapat pahala itu sama dengan sodakoh tapi ketika puasa tidak boleh mulai pacar sampai maghrib mulai imsak sampai maghrib kalau ada orang yang ternyata pada saat itu pagi pagi atau siang atau sore berjimak dengan istrinya ya jimak itu kan kalau dari bahasa terjemah tadi itu mencampuri 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 tidak tahu itu mencampuri seperti mengoplos gitu bercampur beroplosan itu itu jimak itu berhubungan intim berhubungan intim itu tapi itu kan istilah istilah apa itu ya macas ya memasukkan dakar ke dalam farj gitu ya dalam farji dakarnya suami ke farjinya istri gitu ya itu namanya jimak gitu ya jimak gitu itu sangat dosa itu kalau ada orang siang-siang begitu makanya di dalam hadis disebutkan ketika ada orang berjimak pada pagi siang atau sore hari ya sebelum maghrib itu kafarohnya harus bayar kafaroh itu memerdekakan seorang buddha kemudian memberikan makan kepada 60 orang miskin kemudian berpuasa 60 hari berturut-turut itu dosa satu hari itu supaya diampuni oleh Allah tapi nanti juga harus nyawur ya nyawur ya 60 hari itu maka ada suatu ketika di zaman Rasulullah ada seorang sahabat matur kepada kanjing Nabi Muhammad ya Rasulullah saya siang-siang jimat dengan istri saya gimana ya Rasulullah cara tobatnya nah ini kamu harus memperdekakan buddha kebetulan si sahabat ini enggak punya ya Rasulullah saya orang enggak punya itu dari mana buddha enggak mampu saya kalau begitu memberikan makan 60 orang miskin saya ini kadang makan kadang tidak ya sudah puasa saja kalau begitu 60 hari berturut wah sehari saja sudah kebarus kok oh begitu iya iya begini saja kanjing Nabi kemudian mengambil dua gantang kurma dua gantang selain dalam kitab ini disebutkan seperti itu ini saja kamu kafarohkan kamu berikan makan kepada 60 orang miskin ya Rasulullah yang paling miskin di daerah kami ini adalah saya dengan keluarga saya tidak keluarga kamu saja begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam karena memang ada ruksoh termasuk ruksoh memang kelihatannya orang sholat itu kan wah sholat bagi orang yang kurang imannya itu berat apalagi tidak beriman tidak mau tapi ternyata kalau ada orang yang harus sholat kemudian diantaranya kan harus berdiri berdiri tidak bisa bisanya duduk ya dengan duduk duduk tidak bisa sambil ngeleset miring gitu ngeleset tidak bisa ya bisa bisa tidur bisanya hanya matanya saja yang berisyarat ketip-ketip ya pakai itu ketip-ketip enggak bisa tapi dia masih hidup dan masih bisa berpikir ya dengan hati baru kemudian kalau dengan hati sudah enggak bisa ya ganti tidak sholat sendiri disolat diantaranya termasuk ini al-koy koy itu apa itu muntah tapi muntah yang disengaja gimana itu muntah yang disengaja diogrok-ogrok begini ya ya itu batal itu batal nangis enggak enggak batal orang nangis kok batal kecuali kalau nangis merbus milih apa ini air matanya kemudian ditilati terus dilek ya ya itu ya coba dibaca lagi ayat 183 ketiga ya surat al-baqoroh ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min kablikum la'an lakum tatakun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ternyata puasa ini diwajibkannya tidak hanya tidak hanya kepada umat islam jaman rasulullah muhammad sallallahu alaihi wassalam seperti kita ini saja dulu-dulu juga diwajibkan tapi ya beda ada yang ada yang puasa sehari puasa sehari buka itu puasa da'ud itu ada yang tanggal 10 asyura atau 10 muharam saja ada dan lain-lain dan kita diwajibkannya adalah pada bulan romantan ya kalau tidak berarti dosa artinya nanti akan mendapatkan siksa akan tetapi ternyata kewajiban berpuasa ini ya la'an lakum tatakun agar kita menjadi manusia yang bertakwa artinya apa artinya puasa yang wajib ini ternyata sebagai didikan yang sekaligus pelatihan jiwa raga kita agar menjadi manusia yang bertakwa jadi kalau tadinya sudah bertakwa agar lebih sempurna ketakwaannya gitu ya ya jadi bertakwa itu kan secara apa namanya itu ya lahirnya kan orang itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya bertakwa secara umum seperti itu tapi untuk pelatihan menjadi manusia yang bertakwa ini kita bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 160 berapa itu ya 68 wasari oh iya mohon maaf 133 just berapa itu just 4 just 4 Ali Imran ayat 133 ini cepat sampai lihat dan coba dibaca bismillahirrahmanirrahim wasari ila maugfirotim min rabbikum wajan natin aruduhassam awantual aw wajan natin aruduhassam awantual awantual iddath nil mut tak amin wasari aw dan bergegas lah betul gitu ya bersegeralah wasari ud dan bersegeralah ila maghfirotim min rabbikum menuju ampunan Tuhan mu menuju ampunan Allah wajan nah dan menuju surga aruduhassam awantual ardu yang luasnya semua langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa jadi kalau bertakwa ya dalam hidup ya sampai mati itu ya janji Allah mendapatkan dengan sorga luas sekali sorga itu kalau di dunia kan ya luas menurut kita sekarang tapi dibanding dengan sorga karena sorga itu luasnya semua langit ini dan bumi jadi wah luas sekali tidak terbatas nah dan ternyata memang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa nah siapa mereka disamping yang secara umum ya melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya hatinya beriman dan ya merasa merasa dekat kepada Allah misalnya bersyukur dan seterusnya tapi ada ini yang ada hubungannya dengan hati yang sekaligus ada hubungannya dengan pergaulan sesama manusia cepat lihat al-lazina yunfiquna fissarra'i waddarrra'i wal-kazimina al-ghaidh wal-kazimina al-ghaidh wal-aafina anil-nas wal-allahu yuhibbul muhsinin yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan diteruskan wal-lazina idha fa'anu fa'ishatan awdhanamu anfusahum zakarun noha fa'astagfaru li dunubihim wa man yawfiru dhunuba illallah walam yusiru ana ma fa'alu wahum ya'lamun dan juga orang yang apabila dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan kecil atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui jadi ini sifat-sifat orang yang bertakwah itu kalau dibaca dihafal itu gampang dan memang Quran ini oleh Allah dibikin orang itu menjadi mudah untuk mengingat mudah untuk membaca ya termasuk ini ayat tentang siapa orang yang bertakwah itu kan gampang lufa hisshatan auzalamu anfusahum dhaqarullah dhaqarullah hafas taghfaruli dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusiru alama fa'anuhahum ya'lamun itu kan gampang sekali enteng gitu ya dan itu memang termasuk mu'jizatnya Quran itu walakad yasarnal Quran alidhikrifahal mim muddakir itu kata Allah seperti itu sungguh kami telah membikin untuk Alquran itu mudah untuk diingat mudah untuk dihafal silakan siapa yang mau menghafal ini ya cuman ini orang yang mau menghafal itu tidak semua ya yang pertama ya tentu saja kemauan kemauan keikhlasan dan memang ya katakanlah di antara dua tanda kutip pada semacam bakat fadwal dari Allah jadi gampang dan seluruh umat Islam pasti hafal Quran hanya ada yang hafalnya fatihah saja gitu ya jadi kalau ada orang sampai enggak pakai aswal fatihah ya enggak tahu itu Islamnya Islam apa itu ya ya karena mak mudah itu apalagi kulhuwa lebih gampang lagi tuh nah orang yang bertakwa itu Allah dhina yufiquna fissarro'i wabdurro'i kalau disitu artinya gimana itu orang yang berinfak dekatkan dekatkan yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Allah dhina orang-orang yufiquna yang berinfak fissarro'i wabdurro'i baik dalam keadaan berkelapangan atau berkesempitan baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin baik dalam keadaan sehat walafiat atau dalam keadaan sakit nah dalam keadaan apapun orang yang bertakwa itu dermawan nah itu kan ahli berinfak ahli berderma suka membagi ya ini infak itu kan ya zakat itu infak terus apalagi sotakoh sotakoh itu infak itu terus apalagi sotakoh terus wakof memberikan wakof itu terus menjadi donasi menjadi donatur ya memberikan donasi nah itu itu termasuk infak dan itu besar sekali pahalanya itu masaluma yufiquna fissabilillahi kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbulatim miatu habbah wallahu yudhaifu lima yashak wallahu wasi'un alim nah itu kan sekali infak saja visabililah ya tentu saja yang berdasarkan takwa ya berdasarkan hanya karena Allah ya itu bagaikan satu biji yang tumbuh masaluma masalullah infikin kamasin habbatin ambatat sabasana bila satu biji yang tumbuh tujuh lembaga bahwa bahasa ini lembaga ini bahasa jawanya apa itu jadi kalau biasanya kan satu biji kan tumbuh satu ya satu lembaga ini tujuh fi kulli sumbulatin miatu habba tiap sumbulah tiap ini apa terubus jika bahasa jawanya bahasa indonesianya itu itu me me apa itu menghasilkan seratus jadi satu bisa menjadi tujuh ratus itu pun masih oleh Allah diberikan tambahan lagi wallahu yudhaifu lima yasha' dan Allah melipat gandakan dari tujuh ratus masih dilipat gandakan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah ya contohnya yang dilipat gandakan ini adalah orang memberikan wakuf berwakaf itu ya saya bikin masjid wakaf ini untuk umat islam untuk masyarakat semuanya untuk ibadah itu tiap orang memanfaatkan masjid itu ya kita dapat bagian bahala itu kan ada yang bagian nyatet itu rakib atit itu kita mati pun terus masjid yang kita wakufkan tadi itu dipakai orang beribadah dan lain-lain yang baik-baik ya terus itu tambah makanya nanti ketika mendapatkan buku ya ketika nanti di Yahumul Mahsyar ketika semuanya dikumpulkan itu kan tiap manusia tiap orang akan dapat buku-buku catatan amalnya dulu itu banyak itu makanya enak itu kalau banyak apa sodakohnya banyak infaknya yang lillahi ta'ala terutama yang ini tadi apa wakuf itu di bulan Ramadhan nah mahalanya lebih banyak lagi karena apa Wallahuwasi'un alim itu ya Allah maha luas Allah maha mengetahui ya itu ya maha luas pemberiannya lah nah bagaimana ya caranya orang yang tidak punya tapi ingin berinfak atau senang juga berinfak dan bisa melakukan nah dulu ada sahabat yang matur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah dahaba ahlu dusuri bil ujur kanjeng Nabi ya Rasulullah enak orang-orang yang kaya itu nanti membawa bahala yang banyak sekali sementara kami apa padahal orang kaya sholat seperti kita juga puasa seperti kita tapi mereka hartanya banyak sehingga dipakai untuk berinfak bersotakoh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ternyata dengan jalan ini wafi tasbihika sotakoh sama wafi tasbih sudah sotakoh itu wafi takbir juga sotakoh tahlil sotakoh ya kan orang tahlilan itu balik-balik la ilaha illallah berkali-kali itu sotakoh itu ngumpuli buju nah itu tadi yang bercampur tadi itu itu juga sotakoh itu dapat pahala itu nah itu ya tapi ya jangan di dikatakan begini itu nakalan ya misalnya kita bisa sodakoh pakai harta tapi kita enggak mau kita tasbih saja ya ya diganjar juga tasbih tapi itu namanya bukan orang mutakin itu bukan orang yang bertakwa nah tidak mau mengeluarkan zakat tidak mau sedekah tidak mau infat ya itu nah ini orang yang bertakwa adalah alladhina yungfiquna fissarro iwadurro itu ya walqaziminal ghidha apa itu artinya walqaziminal ghidha orang-orang dan orang-orang dekatkan disini dan orang-orang yang menahan amarahnya tebak walqaziminal ghidha sempat baca walqaziminal ghidha artinya walqaziminal ghidha walqaziminal ghidha dan orang-orang yang menahan amarahnya oh iya menahan amarah itu bukan ditahan kemudian kemudian ngek apa namanya itu metek apa sehingga ngempet sehingga menjadi ini beban sehingga sakit jantung sakit lain-lain itu tidak ya merasa tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa karena memang berat ya orang bisa itu mengendalikan kemarahan itu mengendalikan kemarahan tiap orang tiap manusia itu pasti punya potensi marah ya enak-enak duduk terus ditempiling orang gak marah ya berarti takut hehehe 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 jangan kan ditempilingi dirasani kini kerungu kita marah ya cuman ya di ini sabar 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 karena apa karena ternyata Allah itu tidak senang kepada orang pemarah itu ya makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya atau dimintai nasihat oleh seseorang sahabat Ya Rasulullah ausini kencing nabi berikan nasihat kepada aku rupanya sesih sahabat ini sahabat yang rodok berangasan barangkali ya rodok ngamuan kira-kira kata Rasulullah La Tawdob Falakal Jannah Jangan marah maka sungguh kamu berhak mendapatkan surga La Tawdob Falakal Jannah Jangan marah maka kamu berhak mendapatkan surga berarti orang yang tidak bisa menahan marah orang yang tidak bisa apa mengkelola kemarahan tidak bisa sabar itu ya tidak masuk ini dalam hal yang mutakin ya justru mungkin juga nanti kalau orang marah ya Allah marah kepada dia tersebaliknya tidak masuk surga Na'udhu tersebalik ya itu bukan berarti kalau kita diam saja tidak marah sama sekali ya kalau ada orang yang di walimi ya kita harus marah itu ya kalau ada orang menghancurkan agama ya kita harus marah tapi di dalam masalah-masalah yang menyinggung hati kita pribadi ya itu ya harus bisa menahan rasulullah rasulullah salallahu ala assalam sudah bersabda al-gho boombina shayton nurondok kilomagh skill bahagian daripada syaitan dan syaitan itu dicipta dari api api akan padam ketika disiram dengan air maka oleh Rasulullah orang yang marah itu supaya bisa teredam dengan baik seru wuduh terwuduh kan orang marah terus wuduh kan kan ingat wah ini untuk apa untuk ya sholat lah atau baca Quran atau apa yang baik-baik nah ketika orang marah dalam keadaan berdiri sebaiknya jangan berdiri terus duduk, orang duduk itu kata pantas ini marah atau ya pergi lah supaya bisa orang yang bertakwa itu orang yang ahli memaafkan pada orang lain itu bukan berarti kan apa namanya itu kita tidak boleh moafkan boleh tapi kalau ada orang setelah berbuat lolem kepada kita dia pernah apa namanya mengfitnah kita kan salah itu ya kan salah itu ya ya orang yang minta maaf ya ya wajib kita kalau kita mutakin juga gampang sekali memberikan maaf itu bahkan ada ayat yang mengatakan demikian firman Allah juga khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arib anil jahilin jadilah jadilah pemaaf dan apa ajaklah orang berbuat ma'ruf dan jauhilah orang yang jahil nah itu ya maka tafsirannya menurut hadis yang kanjeng nabi mendapatkan dari malaikat jibril apa itu khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arib anil jahilin ternyata tafsirannya adalah bi'an ta'fuwa man walamaka wa'an tu'tiyaman haramaka wa'an ta'sila man koto'aka artinya ndaklah engkau apa tadi bi'an ta'fuwa ndaklah engkau bisa memaafkan kepada orang yang pernah mendolimimu dan memberikan kepada orang yang pernah bakhil kepada kita dan mau bersilaturahim terhadap orang yang pernah memutuskan silaturahim terhadap kita nah ini khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arib anil jahilin itu bi'an ta'fuwa man thalamaka wa'an tu'tiyaman haramaka wa'an ta'sila man koto'aka nah itu ya insyaallah terus misalnya ada kita ya ada kita betul orang minta maaf minta maaf kepada kita ternyata kita tidak mau tiada maaf bagimu sampai kapan sampai mati misalnya itu kekurangan kesalahan-kesalahan kita juga tidak dimaafkan oleh Allah ya kan khususya Allah kan adil ya gitu nah itu memang hal-hal yang ringan kelihatannya tapi ya harus dengan iman ini ya harus dengan kesadaran kemudian wallahu yohibbul muhsinin Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik apa itu artinya wallahu yohibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik iya berbuat baik ihsan ahsana yohsinu ihsanan wallahu yohibbul muhsinin Allah senang kepada orang yang berihsan berbuat baik jadi kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. pernah juga ditanya oleh malaikat Jibril yang pada saat itu apa menyerupai manusia seorang laki-laki sohabat-sohabat tahu karena memang sedang ramainya di masjid duduk-duduk semuanya malaikat Jibril yang mendo-mendo apa itu ya yang menyerupai seorang laki-laki itu bertanya kepada kanjeng Nabi ya Muhammad akbirni anil ihsan wahi Muhammad kabarkanlah jelaskanlah kepadaku tentang ihsan dijawab oleh beliau kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. antakbudallah al-ihsan antakbudallah ka'anna katarahu fa'illam takuntarahu fa'innahu ya rogha enggak lah engkau beribadah kepada Allah jadi kita memang hidup ini kan tujuan utamanya dari Allah untuk ibadah kepada Allah enggaknya engkau beribadah dari mulai ya sholat zakat dan sebagainya dan juga perbuatan-perbuatan lain yang memang kita daskan nilahi ta'ala itu ihsan enggak lah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya seakan melihat ini makrifat tapi kalau kamu tidak mampu untuk seakan melihat Allah fa'innahu ya rogha sungguh Allah senantiasa melihat kamu nah itu ya jadi kalau dari situ maka orang yang mutakin itu senang berbuat baik kepada orang tanpa ingin mendapatkan imbalan tanpa pamrih ya memberikan nasihat malah justru orang apa mencacimaki kita tetap saja karena itu baik kita memberikan sutakoh kepada orang menolong orang orang tidak ada yang berterima kasih enggak apa-apa tetap saja ini namanya ihsan tanpa ada pamrih nah ini bagian daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang yang bertakwa itu yang memang oleh Allah diberitakan puasa Ramadan sekaligus pelatihan agar menjadi takwa adalah orangnya dermawan dalam keadaan apapun kemudian bisa meredam kemarahan pemaaf gampang memaafkan dan berusaha untuk selalu beriksan kepada orang kepada siapapun nah itu ya nah itu ya tapi bukan berarti orang yang bertakwa itu enggak punya dosa sama sekali seperti malaikat atau seperti para rasul para nabi yang maksum itu enggak ya biasa makanya di ayat berikutnya tadi disebutkan waladhina iza fa'alu fahishatan auzalamu anfusahum auzalamu anfusahum dakarullaha fastagfaru lidhunubihim wa man yagfiru dhunuba illallah walam yusiru alama fa'anu coba dibaca artinya waladhina idha fa'anu waladhina maksudnya waladhina idha fa'anu fahishatan auzalamu anfusahum dakarullaha dakarullaha fastagfaru lidhunubihim wa man yagfiru dhunuba illallah walam yusiru alama fa'anu wahum ya'alamun diartikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mengzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak menuliskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui nah jadi kalau kita ini kalau orang baik orang bertakwa itu ketika suatu saat merasa bersalah itu itu ngaku justru tidak mencari orang lain sebagai kambing hitam kita ngaku salah saya ini tidak seperti orang suci itu orang bertakwa kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu kan maksum beliau itu kan orang yang paling baik ya tidak salah sama sekali tapi beliau dalam satu hadis beliau mengatakan bahwa tiap hari itu tidak kurang untuk istighfar sebanyak 100 kali tobat sampai 70 kali ini bukan berarti kanjeng nabi punya salah itu memang memberikan didikan kepada kita kita itu harus terus berintrospeksi kekurangan kekurangan kadang kita salah itu kan salah niat kita memberi hati kita biar nanti saya dapat apa-apa itu kan sudah salah itu kan tidak ngetoroh itu makanya kita harus cepat tanggap dan kalau memang bertakwa dan mohon ampun kepada Allah kalau itu perbuatan tetap cepat menyesal menyesal dan berusaha berniat untuk tidak melakukan terus-menerus dan itu terus itu ya makanya kita harus walaupun kita sudah merasa baik ya jangan merasa suci terus berintrospeksi apa introspeksi muhasabah sehingga nanti ada kurangan dikit-dikit kita cepat untuk taubat untuk beristighfar demikian ya moga-moga ini bersamaan dengan turunnya hidayah dan kita betul-betul terutama di bulan Ramadan ini menjadi manusia yang lebih sempurna ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu lana fil quran alazim wa nafa'ana minal ayati wadzikil hakim Allahumma ja'ali qur'ana lana fid dunya qorina afil qadri munisa fil qiyamati syafi'ah wa minal nari sitra wa hijabah wa ala surat nura wa fil jannati rafiqah wa ilal khairatikun lihad adinan wa imamah amin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adha banar wa adha khinnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin tawafana muslimin wa alhikna wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajba'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma allahumma rahamni bil qur'an waj'al wuli imamah wan nur wahudan warahmah alahumma allahumma thangkirli min hum наши du wa lими min hum a jahiltu warzuqani tilawatahu ana al-layli wa atarafan nahar wa ja'al huli hujjatai ya rabbal alamin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an'ilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi